hai 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 Ibu Apakah sebuah barangnya? Bisa, ibu. Bisa, ibu. Ini... Bisa, ibu. Ini tinggi, tinggi. Mereka akan berapa? Oh iya. Oh iya. Sampai... Terima kasih. siang ini saya akan menyampaikan ada satu pengungkapan pekan mati atanah dari kemari teman-teman memang sudah rame kemudian juga sudah melancari langsung pelapornya merupakan salah satu kalau di video ya kalau tidak salah namanya siapa? Niri Najibir? ya jadi Niri Najibir ini adalah salah satu anak daripada korban atas nama Almarhum Tukti Ramatini ini adalah ibu korban Almarhum memiliki enam orang ada sebagusia tiga anak yang melaporkan ke Polda Mitrodaya bahwa adanya dugaan tidak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik keterangan palsu ke dalam akta otentik yang asli kemudian juga disini ada nomor delapan dan putusnya dua jadi ancaman di pasal 23, 24 266 serta 372 dan pasal 34 dan 5 yang menang ini nomor lapan tentang adanya 6 objek sertifikat hak milik milik Almarhum orang tua daripada si pelabur ini yang merasa dikelapkan kemudian juga dipaksukan beberapa di nanti sama 23 sama 24 oleh para pelaku-pelaku dari hasil laporan tersebut kemudian didalami oleh pendidik berhasil mengamankan 3 orang pelaku 3 orang pelaku yang ditamankan ini ada 2 orang ini adalah suami istri yang merupakan mantan asisten rumah tangga daripada si korban atau almarhum kemudian satu lagi tersangka adalah notaris notaris yang berhasil ditamankan jadi 3 tersangka sekarang ini ini pun sebenarnya belum 5 ya 2 masih pendalaman pulang lagi 5 tersangka yang sudah ditamankan 3 yang sudah saya jelaskan tadi ada 2 lagi yang masih dalam pendalaman sekarang ini tapi sudah tidak langsung ditersangka kenapa saya katakan ini belum selesai ini masih itu selanjut karena terserang saja ini masih dalam pemeriksaan lagi dan nanti akan berkembang lagi cuma memang ramai karena pelapornya adalah publik video sehingga teman-teman semuanya mengejar para pendidik sudah bisa disampaikan nah ini saya sampaikan sekarang ini bahwa sekarang sudah 5 orang tersangka yang sudah kita amankan 3 yang sudah ditahan 2 ini masih dalam pemeriksaan kemungkinan akan ada lagi nanti kesakaan lain ini masih kita lakukan pendalaman karena ini akan berkembang lagi ini adalah upaya yang dilakukan oleh Kolda Metro Jaya karena kita tahu bersama bahwa Pak Presiden pun sudah sangat-sangat atusias sekali dengan adanya mafia-mafia tanah Kolda Metro Jaya juga sama maka Kolda sudah menyampaikan kepada diri pun khususnya untuk bisa memimpin atau membentuk tim-tim bersama dengan membawahi Poles-Poles untuk menangkap semua masalah mafia tanah dan ini bukan hal yang pertama sudah beberapa sudah mengutapkan dilakukan oleh teman-teman dari Kolda Metro Jaya makanya kami membawa di sini stakeholder rekanan kami dari KPUBPN DKI Jakarta dan juga Jakarta Barat untuk bisa silakan teman-teman sampaikan tanyakan apa yang perlu harus ditanyakan tersangkut dengan masalah ini dan makna kemungkinan ada yang lain tetapi yang saya sampaikan bahwa modus operandinya adalah mereka ini dengan memasukkan memasukkan tata kanan salah satunya adalah ini awalnya dipercaya oleh Al-Mahdud untuk mengurus pertama adalah pembayaran PDB-nya dikasih surat kuasa oleh Al-Mahdud tetapi berkembang karena terlalu dipercaya pada saat itu oleh Al-Mahdud bahkan sertifikatnya pun dipegangkan kepada Sumpah Batu sehingga timbul nyata para pelaku-pelaku ini untuk melakukan tidak pijana pemasukan surat atau persoat rating untuk menguasai semua ini bahkan di rumah namanya ya jadi ada enam sertifikat satu di rumah atas nama suaminya kesangkai laki-laki kemudian yang lima ini atas nama istrinya yang juga sama-sama adalah pembayaran rumah tangga atau sekretaris diwani sekretaris rumah tangga daripada Al-Mahdud sendiri kemana hasilnya ini yang kemudian dia gandaikan lagi ya setelah sudah berubah dengan mengajar satu notaris untuk membantu para pelaku ini kemudian berubah sertifikat atas nama kedua orang ini kemudian dijadikan lagi ada 1,3 miliar ada 1,5 miliar ini yang kemudian dipakai oleh para pelaku ini dengan dibagi rata mereka nah nanti kemudian seperti apa nanti akan dijelaskan oleh Pak silahkan teman-teman semuanya ditanyakan apa yang perlu ditanyakan tetapi saya sampaikan kita ancam dengan pasal 23-264 atau pasal 266 juga ada pasal 372 disini dan juga undang-undang RI nomor 8 tahun 2010 pasal 34 dan 5 ini mungkin teman-teman semua soal pemuka saya terima kasih